Halo guys, selamat datang di WerosMotosMotosMotos Nah, kita lagi mau bikin vlog santai Ya, ini buat edukasi teman-teman Sebelah saya ini ada mobil listrik head-on BMW yang harganya hampir 3 mil Biasa lihat IONIQ itu semewah banget melihat ini kok mewah ternyata Jauh lebih bagus ya Jadi, habis melihat ini, melihat IONIQ Kayak dook mobil biasa Ini mobilnya awesome banget Sudah kita lapis PPF Oh, wuhh gincel Ini loh Jadi pasang PPF di Weros itu Mobilnya itu kelihatan emang kelimis Glowing, teles kelemis wuhh Hmm, kayak curu guys Curu gak tidak Curu Gini, kecoakan Ini loh, kelimisnya Paul Ini sudah kita lapis PPF Jadi sebelum di PPF itu mobil kita poles, kita detailing Kita lapis nanokeramik Habis itu kita PPF, habis itu kita coating Hasilnya kayak gini guys Bung, ngeri Nah, saya ambil aleh, saya langsung rekam aja Jadi kali ini nggak usah dilihatin sayanya ngapain gitu Sempenting kan mobilnya Ini saya mau kasih lihat nih hasil pasang PPF Ini kita cuma pakai HP, kita pakai iPhone Jadi mestinya sih lebih kelihatan real ya guys Nah ini, keinculongnya parah guys Wah, istimewa Jadi mobil ini kita kasih PPF yang gridnya yang bagus ya teman-teman Ini harganya berapaan ya, saya lupa ya Kalau nggak salah 50 jutaan apa 40 juta ya Saya lupa deh, tapi kan harganya segituan deh guys Ini kelimis banget Wah, istimewa guys Nah, ini udah kita lapis ya Full, detail-detailnya juga ya dijamin bagus lah Ya, sudut-sudutnya rapi Ini potongannya rapi Terus bagian sini Ini yang paling rawan Ini kita pakainya perikat Ini debu ya, ini debu ya Ini kan di pinggir jalan, jadi ada debunya ya Ini kita perikat dekal Jadi kita motong, ini misalnya EX ya Ini motongnya ini pakai mesin Jadi nggak motong manual Istimewa, bray Wah, keren nggak? Wuh, keren ya Ini istimewa banget Nah, ini sudah kita lapis PPF Emang apa ya Orang kan kadang tanya Kalau pasang PPF itu apakah makin kinclong ya Wuh, kinclong banget Dan mobil malah nggak kusam ya Tambah kinclong Nah, ini Ngeliatin hasilnya Wuh, istimewa bray Yuk, liat dalemnya yuk sekalian ya Mobil mahal kayak apa sih dalemnya Liatin Ini Wah, istimewa bray Jadi Tombolnya itu kayak berlian dulu Wuh, ngeri bray Habis liat mobil ini Terus liat Mobil ionik Contohnya Pemeneh Bulling Air EV Lalalalalala Beda banget Nah, ini Interior Masya Allah Lalalalalala Hmm Amazing Ini yang saya paling suka Tau nggak apa Ini lho Ini kacanya ini Warnanya bisa diubah bray Lah, jadi putih Yuh, jadi nggak kelihatan ini Jadi Terblokir ya Cahaya dan Visibilitasnya Nggak bisa kelihatan Kalau kita buka Kita coba buka Alalalala Jadi muncul itu ya Jadi Nggak ada tutup Tray-nya Tapi dia bisa berubah warna Ih, interiornya cakep bray Ini udah kita lapis PPF semua LCD Ini tombol BMW Ini Tombol-tombol setir Ini udah kita PPF semua Ini saya paling suka Ini kayu asli lho bro Wah, canggih re Ini mobil Hmm Habis ngeliat ini Ngeliat Galia Liat Avanza Lelah Liat Rinova Ribbon Larsannya kayak Yuh Primitif sekali Haha Maaf-maaf-maaf Nggak ada maksud apa-apa Saya juga pake Innova kok Tuh ya Tapi emang istimewan Ini mobilnya ya Harganya hampir 3 miliar Ya Kalau Kita duitis turah-turah Ya worth it worth it Baik Nggak ada masalah Nah Bagian belakangnya Ngeliat mobilnya yuh Pak Makasih ya Pak Makasih Pak Nah ini kemarin kita Beli Xenic Hybrid Tipe Q Wah cakep Aduh batuk Sorry Ini Ya Mimin Bisanya Ngopengin mobil Ayo motor tua Kayak gini Salah satu koleksi saya Ini ada NSR Wah cakep banget ini Tangan pertama Ini kantor saya Wah ini Piala-piala yang kita kumpulkan Weee Yuk lanjut Monten Ini Bagian belakangnya Saya paling suka ya Mobil ini tuh Eksotis sekali Brai Beneran Wah ini cakep Pasang PPF tuh Makin kincelong Parah Kelimis ya Kalau dilihat tuh Wah Tuh loh Wuuuuh Basah banget ya Jadi kalau pasang PPF itu Ada yang ngomong kusam Enggak Damin kincelong Kelimis Basah Ya Dan clarity-nya bagus Enggak akan mengubah warna juga Ini pakai yang tipi Yang grid-nya yang bagus Ya Istimewa ya Dan detail yang pasti Jadi kalau pasang PPF ya Jangan cuma nasal-pasang Kita juga harus memperhatikan Kerapiannya ya Potongan-potongannya Sudutnya ini harus rapi ya Tuh Sudutnya sini Ini Ini harus rapi Jadi Banyak fastpack yang harus kita perhatikan Nah Jadi gitu ya guys Saya rasa Gak usah lama-lama lah Kontennya Nih Kameramen Kameranya yuk Pegang dulu yuk Aku mau pamit dulu ke para Audience terhormat Oke Nah Jadi gitu ya Teman-teman Kalau kita punya mobil Pengen terlindungi Jadi Proteksi Pain protection itu ada dua macam Yang paling murah itu nanokramik Coating Nah Tapi kalau coating itu kan dia ya kincelong Ada efek daun talas Ngujinnya gampang Kelimis Tapi kelemahannya dia tetap bisa berit Kalau PPF Ini dia benar-benar kincelong Glowing Dan dia anti gores Jadi dia sifatnya kayak karet Kayak laminating Ditempel ke mobil Sehingga kalau lecet Yang rusak PPF-nya Cetnya mobil aman Dan dia ada safe healingnya Jadi kalau ada barat-barat tipis gitu Siram air panas gitu Baratnya bisa hilang Ya segitu aja Oh iya Kalau di warehouse Pasang PPF Macem-macem harganya Ada yang paling murah tuh Mulai 15 juta ada 20-an ada 30 juta ada 40 jutaan ada 50 jutaan ada 60 juta 70 juta Ada lengkap Semua lini ada Kalian mau siapkan anggaran berapa Kita bisa sesuai dengan budget yang teman-teman tentukan Oke ya Jadi gak usah lama-lama Udah mau maghrib Kita mempersiapkan ke masjid dulu Semoga konten kali ini bermanfaat Kita pakai gadget baru Kontennya Jadi mudah-mudahan Kayaknya lebih menarik Lebih enak dilihat Nanti kita compare Menurut teman-teman Enak yang konten yang kemarin-kemarin Pakai kamera di SLR Atau pakai HP doang Ini pakai iPhone Kita lihat nanti Enak pakai yang mana Oke Sekian dari saya Semoga selalu sehat Lancar rezekinya Jangan suka Apa Jangan lupa Selalu beribadah Oke Sekian dari saya Salam Maturnun Selamat menikmati